Lagi-lagi terjadi kasus persetubuhan anak di bawah umur. Kali ini, kasus tersebut terjadi di wilayah hukum Maposek, Celuring, Banyuwangi. Seorang pemuda MR, warga desa Benculuk, ditangkap polisi setelah menyetubuhi anak di bawah umur FR, siswa SMP yang merupakan warga kota Genteng. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. MR, 18 tahun pemuda asal desa Benculuk, kejamatan Celuring, Banyuwangi, hanya bisa pasrah saat digelandang ke ruang pemeriksaan unit reskrim Polsek setempat. Pemuda yang kini menjadi tersangka persetubuhan anak di bawah umur kekasihnya itu, mengaku hilaf, usai menyetubuhi FN, 14 tahun, gadis di bawah umur asal kota Genteng. Sebelum menyetubuhi kekasihnya itu, tersangka sempat mengajak jalan-jalan korban setelah puas, jalan-jalan tersebut tersangka membawa korban ke rumah kosong yang merupakan rumah kakak kandung tersangka. Di rumah kosong itulah, tersangka dan pelaku ngobrol hingga laut malam dan tersangka MR mengajak korban untuk berhubungan badan. Ajakan tersangka sempat ditolak, namun tersangka membujuk rayu dengan bersedia bertanggungjawab jika korban hamil. Sampai akhirnya korban dibuat tak berdaya serta menyerahkan kehormatannya kepada pemuda yang baru dikenalnya tersebut. Jadi, kenalan melalui HP, kemudian terjalin komunikasi. Setelah itu korban diajak ke rumah kosong, yang mana rumah itu adalah rumah kakaknya tersangka. Di situ di bucur rayu, diajak ngobrol, kemudian diajak untuk bersedia tukuh, namun korban sempat menolak. Setelah korban menolak, akhirnya si tersangka ini memberikan iming-iming dan memberikan bentuk tanggungjawab jika korban mau disetubuhi. Nah, akhirnya terjadilah kesetubuhan di dalam sebuah kamar rumah milik kakak anjunnya tersangka. Setelah terjadi kesetubuhan, korban tidak diantar pulang, mainkan tidur di situ, kemudian orang tuanya bimung mencari, karena orang tuanya sebelumnya sudah tahu tersangka sering tidur di situ. Datanglah orang tua korban ke rumah itu dan menemukan anaknya berikut dengan tersangka. Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk sejumlah pakaian dan celana milik korban dan juga pelaku. Kini, tersangka hanya bisa meratapi kesalahannya dibalik curji Mapo Sekulore dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.